Nah halo teman-teman kembali lagi ya di channel saya jadi video kali ini Ini saya habis cabut telur merpati ya kemarin Nah ini merpatinya ada ya Ini kemarin sudah saya cabut telur Ini karena berhubung mataharinya muncul ada panas jadi saya mandikan dan jemur ya teman-teman Nah ini pun sama sekalian ini ada yang giring Ada juga yang giringnya kendor jadi sekalian saja saya jemur Dan ini ada satu lagi si hitam lampit ya teman-teman Nah ini pun sama habis saya cabut telur kemarin Jadi saya mandikan juga dan saya jemur ya teman-teman Jadi rutinitas saya kalau cabut telur merpati itu Setelah kemarin malam telurnya dicabut Besoknya itu saya mandikan ya teman-teman merpatinya Jadi kalau nggak ada matahari Jangan dimandikan ya teman-teman cukup Disimpan saja di Dongdang ya teman-teman Nah jadi sekarang kita akan Coba gabung merpati pos ya teman-teman Jadi ini kandangnya disini ya Ini pintu akan saya buka pintunya ya teman-teman Nah ini udah mulai pada keluar ya merpati posnya Nah ya teman-teman itu udah pada keluar Ini masih ada sebagian ya yang belum keluar Nah ini udah keluar Nah itu udah keluar ya Nah ini Nah teman-teman ya Merpatinya langsung gabur teman-teman tuh Langsung pada terbang ya Nah ini Ini merpati posnya Jadi sekalian saya gabur ya Karena ngumpung ada matahari Ngumpung panas Jadi saya gabur ya teman-teman Biar mereka berjemur juga Terus terbang juga Nah ini teman-teman Nah sekarang mulai gending nih teman-teman Nah ini teman-teman Merpati posnya Jadi kalau merpati pos itu Dibiasakan Dilepas ya teman-teman Biar terbang Jadi sebelum dikasih makan Dilepas dulu Biarkan ngawang Nah nanti setelah Mereka puas terbang Baru kita panggil ke kandang Baru dikasih makan ya teman-teman Jadi nanti Kalau misalkan Merpatinnya Ikut lomba Itu terbiasa Jadi setelah Terbang Pulang Langsung pasuk kandang ya teman-teman Nah itu merpatinnya Udah turun tuh Udah Pada hinggap semua Nah Itu ya teman-teman Jadi Mungkin segitu aja ya teman-teman Videonya Ini hanya video singkat saja ya teman-teman Itu lagi giring juga tuh Itu Habis saya ganti betina ya teman-teman Jadi Ini pernah saya buat konten Pihikan Menjodohkan pihikan Nah itu sudah saya ganti jodoh Karena Ketika dikasih Betina yang tritis ya Itu kurang cocok teman-teman Nah ketika saya Ganti sama perak Ini udah lumayan ya Tuh Itu karena lagi giring ya Dikejar-kejar Betinanya sama jantan Jadi terbang ya teman-teman Nah seperti itulah teman-teman Kalau merpati lagi giring Dilepasin Pasti Akan terbang ya Tuh ini jantannya sini Nah mungkin segitu aja ya teman-teman Video kali ini Kalau kalian menyukai videonya Bisa di like Dan kalau kalian Mau men-support Channel saya Bisa di subscribe ya teman-teman Mungkin segitu aja videonya Sampai ketemu lagi Di next konten berikutnya ya teman-teman Bye-bye